Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Chai Hairil Anwar SPDI MPD selaku narasumber kita pada kegiatan kelas virtual guru inovatif Indonesia dengan tema menulis artikel populer dan yang saya hormati kami juga Bapak Ibu para peserta kelas virtual nasional dimanapun Bapak Ibu berada semoga sehat selalu dan kita tetap belajar berkarya dan berinovasi itulah visi dari kami dari guru inovatif Indonesia Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk belajar dan berdiskusi Bapak Ibu secara bersama-sama terkait dengan tema kita pada kelas kali ini yaitu menulis artikel populer mungkin Bapak Ibu disini sudah ada yang pernah menulis di koran kemudian di majalah kemudian ada di juga di website online ataupun cetak nah itulah yang dinamakan artikel populer Bapak Ibu kemudian tentu menulis Bapak Ibu di media di media apapun baik itu cetak ataupun elektronik mungkin bukan perkara yang mudah tetapi tidak juga sulit tentu ada triknya ada strateginya yang kita kita semua bisa pelajari Bapak Ibu dan kita coba akan diskusi dan bedah selama beberapa hari ini di Zoom meeting ataupun kita bisa diskusi nanti di WA Group baik Bapak Ibu untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini kita bersama-sama melapaskan al-basmalah bismillahirrahmanirrahim semoga apa yang kita pelajari dan ikhtiarkan pada kesempatan kali ini mendapatkan manfaat dan berkah tentunya bagi kita semua amin di Zoom meeting sudah hadir Bapak narasumber kita Assalamualaikum Bapak Chai Kairil Anwar MPDI beliau adalah salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Mataram tempatnya di Lombok MTB dan beliau merupakan seorang presenter televisi kita dari zaman dahulu sampai sekarang yaitu di TVRI Bapak Ibu beliau juga mengelola beberapa media penerbit kemudian menjadi penulis juga dan aktif di beberapa media cetak ataupun elektronik oleh karena itu sangat pas bagi kami selaku pelaksana dari guru inovatif beliau akan banyak sharing ilmunya akan banyak berdiskusi kepada kita semua dalam beberapa hari ini terkait dengan menulis artikel populer baik untuk kesempatan yang bagus ini di pagi hari ini saya akan membukanya terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang penulis yang pertama Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membaca ada kata ada kata pepatah ataupun kalimat yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu membacalah Bapak Ibu maka Anda akan mengenal dunia lebih dekat nah ketika Bapak Ibu menulis maka Bapak Ibu akan dikenal oleh dunia kemudian ada satu kalimat lagi yang bagi Bapak Ibu silahkan diresapi dan kita sebagai seorang penulis kita bisa untuk mencermatinya penulis Bapak Ibu tidak pernah dilahirkan tetapi dia itu diciptakan pakat menulis tidak selalu dibawa sejak lahir tetapi tumbuh oleh satu motivasi dan gagasan itu pengantar dari saya dan selamat kita akan coba akan berdiskusi pada beberapa hari ini di Zoom meeting dan di WA oleh karena itu silahkan disimak dan diresapi apa yang disampaikan oleh Nasumber kemudian nanti akan kita berdiskusi pada akhir dari pertemuan setiap pertemuan di Zoom meeting oleh karena itu saya persilahkan kepada Bapak Chai Hairil Anwar terkait dengan penyampaian materinya yang pertama terkait dengan artikel populer selamat pagi Bapak Ibu semua salam sejahtera pada kita semua senang berjumpa dengan saya Chai Hairil Anwar di acara pelatihan menulis pada pagi hari ini puji syukur kita sampaikan pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kehatian bersama Guru Inovatif Indonesia kita bisa bersinergi membangun peradaban melalui pelatihan menulis Bapak Ibu semua pada hari ini saya doakan Bapak Ibu semua sehat selalu kita duduk bersama di ruang yang sangat luar biasa dari seluruh Nusantara masyarakat Indonesia bertemu di Zoom meeting ini kita akan diskusi bersama saya sangat senang dan gembira bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam konteks sharing session tentu saya hadir di sini bukan menggurui namun sama-sama kita coba merefleksi dan berbagi pengalaman tentang kepenulisan sebelum kita mulai saya mengapresiasi penyelenggara termasuk mengapresiasi Ibu semua Bapak-Bapak semua pada kesempatan yang hari ini semoga sebelum kita mulai Bapak Ibu sudah sarapan dulu ya sudah sarapan dulu ya kalau belum biasanya kita nggak bisa mulai Bapak Ibu baik Alhamdulillah dari senyum dan penampilan Bapak Ibu semua di monitor saya terlihat senyum ceria dan luar biasa mempesona ini menandakan Bapak Ibu semua sudah sarapan dan tentunya sudah ngopi dan minum teh terima kasih baik Bapak Ibu semua kenalkan saya pada kesempatan ini akan berbagi informasi dan berbagi pengalaman tentang beragam hal khususnya tentang kepenulisan baik apakah slide saya terlihat Bapak Ibu kalau terlihat boleh ngangguk sedikit sudah sudah terlihat Pak tinggal diperbesar baik pada hari ini saya bersama Bapak Ibu semua ingin berbagi tentang bagaimana sebenarnya atau sesungguhnya menulis sebelum kita memulai kenalkan nama saya Chai Helanwar kebetulan juga dosen di Prodi Pelidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Terbiah dan Keguruan UIN Mataram nah beberapa kegiatan saya termasuk sedang belajar menulis Bapak Ibu semua sampai hari ini sedang belajar terus menulis termasuk belajar berbicara jadi antara tradisi lisan dan tradisi tulis itu juga kita sinergikan jangan sampai kita bisa tradisi lisan, tradisi berbicara, tradisi bercerita itu tidak diimbangi dengan tradisi menulis nah dua-duanya di penting Bapak Ibu terutama Bapak Ibu semua yang menjadi public speakers di satuan pekerjaan tertentu tentu saya lihat di sini banyak guru-guru saya lihat dari beberapa CV-nya lebih banyak dari unsur guru dan sisanya dari unsur lembaga-lembaga-lembaga non-guru Baik Bapak Ibu Boleh saya jelaskan juga Saya Akhir Anwar Jadi kebetulan juga aktif di media sosial Bapak Ibu Ini alamat Facebook saya Kenapa saya memberikan alamat Biar di Facebook juga Kita melatih menulis Terutama menulis yang positif Nanti saya akan hubungkan Boleh di sini Kebetulan juga sedang studi S3 Baik Yang kedua tadi sudah kami sampaikan Kemudian yang ketiga Talkshow juga disampaikan Termasuk yang ini Saya juga menjadi columnist Di Kipros Today di Mataram Yang ini lembaga Media online Yang skupnya nasional Yang ketiga Kebetulan juga jadi mentor Biasiswa Basnas Kemudian Menjadi mediator Dan fasilitator pendidikan keluarga Nah Pekerjaan-pekerjaan ini Bisa ditulis Loh Bapak Ibu Apa yang saya lakukan Apa yang saya dapatkan Bisa ditulis Melalui pengalaman Begitu juga dengan Bapak Ibu semua Baik kita lanjutkan Oke Bapak Ibu semua kita lanjut Bicara tentang menulis Tadi sudah disebutkan Menulis itu sebenarnya mudah Tidak sulit Sangat mudah Semudah kita berkomunikasi Namun Sering orang Menyatakan Menulis itu Susah Sesusah kita Menuliskan Atau merangkikan kata Padahal Menulis itu Bapak kita Merangkai kata Sepanjang hari Dengan siapa saja Sebenarnya Itulah menulis Namun Karena ada Persepsi yang Menyatakan Menulis itu sulit Walhasil Dalam otak kita Terekam Kita tidak bisa Menulis Padahal kalau kita ubah Menulis itu sulit Menjadi Menulis itu mudah Maka Akan terpancar Energi positif Untuk kita Mampu menulis Cuma Masalahnya adalah Kemauan Bapak Ibu semua Padahal Menulis itu Bukan keturunan Bukan genetika Atau karena nasab Saya Ibu saya Seorang pedagang Bapak saya Seorang guru Di kampung Di desa Sekolah dasar Dan Bapak saya Tidak pernah menulis Tidak pernah Merangkai tulisan Hanya dua orang tua saya Adalah pandai Berbicara Menyampaikan pesan Namun menulis Tidak pernah Lalu Kok bisa Saya Atau para penulis Bisa menulis Itu menandakan Bahwa Berangkat dari Sebuah pengalaman Atau Berangkat dari Sebuah Empirik Sesuatu yang Bermanfaat Tentu Dengan Ada Bekal Atau Mekanisme Yang harus Jalan dulu Yang diingat Bapak Ibu Menulis itu Gampang Menulis tidak Sulit Sebenarnya Bapak Ibu Hanya kita Yang Merekonstruksi Merekonstruksi Menulis itu Sulit Wah hasil Nah Bapak Ibu Semua Tadi sudah Disampaikan oleh Pak Dr. Suhardi Menulis Artikel Populer Sebelum Kita Kesana Bapak Ibu Bisa Lihat Gambar Atau Objek Berikut Ini Silahkan Barangkali Dilihat Dulu Objek Apakah Ini Lalu Silahkan Diterjemahkan Saya Persilahkan Nama Peserta Yang awalannya M Silahkan Yang awalan Namanya M Dibuka Mic-nya Atau Diberi kesempatan M Yang awalan Namanya M Baik Saya Persilahkan Untuk Membuka Mic-nya Kepada Ibu Sumardi Oke Untuk Dibuka Mic-nya Ibu Sumardi Silahkan Dibuka Ya Ini Masih Multitapsir Seperti Binatang Hewan Tapi Ada Seperti Masih Wanita Saya Masih Untuk Menerjemahkan Masih Multitapsir Maaf Hewan Dari Sisi Warnanya Warnanya Sangat Bervariasi Ada Hijau Ada Pink Ada Piru Ada Perak Terima kasih Ibu Melihat Hewan Dan Wanita Ya Oke Terima kasih Mungkin Yang Kedua Saya Beri Kesempatan Dari Unsur Perwakilan Bapak Bapak Silahkan Boleh Dipersilahkan Saya Persilahkan Pak Abu Nawas Mungkin Bisa Menyampaikan Dari Sisi Pengamatan Objek Dari Gambar Di Zoom Meeting Apa Yang Bapak Ibu Lihat Atau Bapak Ibu Cermati Dari Gambar Berikut Ini Sepertinya Ini Sama Sepertinya Tadi Perempuan Sedang Apa Namanya Memikul Apa Ini Pokoknya Warnanya Bagus Pak Warnanya Bagus Perempuan Memikul Memikul Hewan Iya Perempuan Memikul Hewan Dari Pak Abu Nawas Berikutnya Usul Dari Generasi Muda Yang Barangkali Usianya Di bawah 20 tahun Barangkali Ada Angkat Tangan Saya Pergilahkan Pak Osman Iya Pak Kalau Saya Menurut Saya Ini Sebenarnya Sedang Peragaan Seni Oleh Dua Perempuan Perempuan Atau Dua Manusia Yang Satu Menghadap Kiri Satu Kanan Jadi Hasil Peragaannya Menjadi Berbentuk Hewan Apa Hewan 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 Apa Hewan Jadi Peragaan Seni Peragaan Seni Oleh Dua Manusia Yang Ekornya Itu Kaki Dari Yang Ada Di Atas Kemudian Gitu Kira Kira Oke Baik Terima Kasih Osman Terima Kasih Pak Gunawas Terima Kasih Pak Ibu Suarti Atas Komentarnya Nah Kita Mulai Pada Dasar Pengenalan Dasar Tentang Bagaimana Menulis Tapi Kita Buat Mindset Dulu Menulis Gampang Dan Mudah Itu Aja Dulu Jadi Buang Dulu Ada Mindset Mindset Lain Tentang Menulis Susah Ribet Rumit Tidak Bisa Nah Itu Aja Dibuang Dulu Lalu Sekarang Sehadirkan Tentang Mendefinisikan Objek Mengamati Objek Tadi Bu Suarti Menyebut Ada Hewan Wanita Ditunggang Hewan Gira Sama 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 Dengan Pak Abunawas Mirip Kalau Busu Arti Hewan Dan Wanita Hewannya Di Atas Wanitanya Di Bawah Kemudian Kalau Abunawas Perempuan Memikul Hewan Warga Asai Ini Juga Bagus Nah Kemudian Posman Ini Karya Seni Yang Dilakukan Oleh Seniman Yang Menggambarkan Dua Objek Antara Hewan Dan Manusia Pasangan Manusia Baik Sebelum Kita Lanjutkan Kepada Materi berikutnya Tentu Penafsiran Orang Berbeda-beda Tentang Objek Nah Saya Ingin Katakan Menulis Juga Itu Berdasarkan Pandangan Penulis Tentang Suatu Objek Tidak Bisa Kita Paksakan Menjadi Satu Pandangan Yang Berbeda Nah Kalau Boleh Saya Jujur Sebenarnya Ini Terdiri Dari Dua Perempuan Atau Dua Manusia Boleh Kita Lihat Bapak Ibu Ini Perempuan Mukanya Terus Ini Ini Masuk Juga Di Perempuan Kakinya Kakinya Masuk Disebunyikan Lewat Disebunyikan Objek Lalu Yang Di Atas Juga Ini Perempuan Bapak Ibu Boleh Kita Lihat Mana Yang Menadakan Perempuan Kira-kira Ini Kakinya Ini Kakinya Lalu Maaf Terlihat Ini Perut Dan Lekukan Tubuh Lainnya Berarti Ini Adalah Dua Pasangan Manusia Manusianya Pun Perempuan Nah Begitupun Juga Dalam Menulis Kita Bisa Menafsirkan Sesuatu Berdasarkan Objek Yang Kita Lihat Namun Sebelum Kita Tulis Tulisan Tersebut Harus Kuat Objek Yang Dilihat Tidak Ditafsir Semau Penulis Namun Harus Digali Sesungguhnya Apa Yang Mau Ditulis Berdasarkan Apa Yang Dilihat Tidak Sebatas Angan-angan Tidak Sebatas Hanya Persepsi Pribadi Namun Digali Layaknya Orang Melakukan Penelitian Harus Sampai Datanya Jenuh Sampai Benar-benar Kita Mengetahui Apa Sesungguhnya Objek Yang Senang Kita Amati Baik Bapak Ibu Semua Terima Kasih Komentarnya Nah Saya Lanjutkan Bicara Tentang Kependulisan Ada Tiga Yang Bapak Ibu Sering Dengar Ada Berita Ada Opini Ada Iklan Iklannya Kita Abaikan Beritanya Juga Kita Abaikan Tapi Kita Konsentrasi Ke Opini Atau Artikel Nah Apa sih Bedanya Berita Sama Opini Kalau Berita Itu Ditulis Secara Objektif Berdasarkan Apa yang Dilihat Lalu Tulisannya Berbentuk Ulasan 5W Satuha Tersusun 5W Satuha What Why When Where Kemudian Sampai Pada How Siapa Dimana Kapan Kejadian Misalnya Terjadi Kecelaka Lalu Limpas Maka Yang Ditulis Ada Langsung Ada Unsur 5W Satuha Kapan Dimana Siapa Yang Kecelakaan Jam Berapa Tetapi Diurai Dengan Model Konstruktif Dinarasikan Dengan Gaya Kepenulisan Berita Bagaimana Melihat Berita Bapak Ibu Gampang Cukup Buka Orang Berita Berita Terupdate Hari Misalnya Masa Pandemi 5 Pelajar Menikah Di Desa Uluwatu Nah Itu kan Akibat Pandemi Banyak Pelajar Tidak Naik Kelas Misalnya Di Desa Mana Nah Itu Bisa Dilihat Disitu Berita Itu Ditulis Biasanya Oleh Jurnalis Lalu Bisakah Kita Menulis Berita Bisa Bapak Ibu Nah Harus Melihat Unsur 5 W1 Hanya Apakah Bisa Menulis Menulis Di Koran Media Cita Media Online Bisa Bapak Ibu Tetapi Kita Bisa Melatihnya Menulis Juga Di Media Sosial Yang Kita Miliki Lengkapi Dengan Gambar Dokumen Atau Foto Atau Video Lalu Divideokan Narasikan Oke Tapi Ini Kita Abikan Hanya Sepatah Disitu Lalu Kita Beralih Ke Opini Bapak Ibu Semua Opini Atau Artikel Ini Adalah Salah Satu Karya Ilmiah Bapak Ibu Kenapa Disebut Karya Ilmiah Karena Disusun Berdasarkan Kaidah Kepenulisan Disebut Ilmiah Juga Karena Data-data Dan Dokumen Pendukungnya Dibuktikan Saat Penulisannya Disebut Sebagai Karya Ilmiah Bisa Juga Disajikan Dijadikan Sebagai Pelengkap Dokumen Pendukung Kenaikan Pangkat Itu Bapak Ibu Kalau Di Satu Nah Kalau Guru Berapa Kurang Tahu Berapa Nilainya Nanti Bapak Ibu Boleh Cerita Tapi Kalau Tiap Bulan Kita Nulis Satu Bulan Berikutnya Nulis Satu Berapa Kump Yang Kita Proleh Ini Yang Kedua Hebatnya Menulis Opini Atau Artikel Itu Bisa Kita Menjadi Publik Figur Bapak Ibu Bisa Kita Terkenal Bisa Bapak Ibu Kita Terkenal Lewat Tulisan Urayan Kata Kalimat Yang Kita Susun Orang Pun Membacanya Sangat Bisa Loh Bagaimana Bisa Saya Kan Tidak Menjadi Guru Siapapun Bisa Menulis Karya Artikel Populer Nah Bagaimana Sih Sebenarnya Artikel Populer Bapak Ibu Ini Ditulis Berdasarkan Pandangan Subjektivitas Penulis Namun Tulisannya Itu Tidak Serampangan Ditulis Berbentuk Narasi Dan Jelas Juga Apa Yang Ingin Dituju Pembahasannya Apa Persoalan Yang Sedang Diangkat Apa Kalau Dengan Pelitian Yang Ditulis Itu Menarik Begitu Juga Dalam Artikel Apa Yang Harus Kita Tulis Menarik Di Perbincangkan Orang Yang Kedua Unik Karena Berbeda Jarang-jarang Terjadi Lalu Orang Pun Mendiskusikan Di Semua Topik Pembahasan Di Grup Membicarakan Bagaimana Cara Mengidentifikasi Bahwa Topik Itu Unik Banyak Orang Yang Membicarakan Di Media Sosial Banyak Orang Membicarakan Di Media Cetak Buku Elektronik Itu Unik Oke Bapak Ibu Tadi Menarik Unik Yang Ketiga Apa Yang Akan Kita Tulis Itu Masalah Problematika Bagian dari Problem Hidup Problem Masalah Misalnya Kalau Bapak Ibu Diru Di Rumah Problemnya Adalah Selama Pandemi Anak-anak Lebih Banyak Perbahan Tidur Di Dalam Kamar Namun Setelah Diintip Main Game Ini Juga Bisa Dianggap Unik Menarik Dan Masalah Lalu Hal itu Bisa Kita Tulis Berbentuk Narasi Cuma Bapak Ibu Semua Akan Saya Jelaskan Lagi Kalau Ingin Menulis Tentunya Saratnya Harus Bisa Menulis Yang Saya Maksud Adalah Bisa Menulis Bisa Menggunakan Perangkat Laptop Untuk Menulis Artinya Bisa Punya Laptop Lalu Ditulis Kalau Nggak Bisa Gimana Pak Ibu Pak Cahe Saya Nggak Bisa Nulis Saya Kan Guru Sebentar Lagi Mau Pensiun Bentar Lagi Saya Mau Pensiun Bagaimana Cara Menulis Tentunya Dengan Memanfaatkan Dengan Tradisi Menulis Dengan Memanfaatkan Kertas Kalau Boleh Bapak Cerita Misalnya Dalam Satu Sejarah Abdurrahman Wahid Juga Mantan Berpatan Presiden Tradisi Beliau Adalah Membaca Lalu Menulis Apa Yang Dibaca Apa Yang Dilihat Nah Bapak Ibu Tentu Berbeda Kasusnya Di Tiap Daerah Atau Wilayah Menulis Opini Atau Artikel Itu Tentu Ada Kekhasannya Cuma Bagaimana Caranya Kita Mampu Merekonstruksi Apa Yang Kita Lihat Lalu Kita Masukkan Dalam Pikiran Lalu Kita Aktualisasikan Dalam Tulisan Ini Ada Tiga Tiga Serangka Bisa Tidak Bisa Bapak Ibu Makanya Kalau Mau Menulis Biasakan Membawa Poten Membawa Buku Atau Kertas Artinya Untuk Mengumpul Menjaring Data Dan Fakta Gitu Bapak Ibu Atau Memampatkan HP Dengan Menggunakan Aplikasi Rekam Suara Atau Menuliskan Dalam Dokumen Lain Nah Ini Bapak Ibu Ternyata Menulis Itu Gampang Yang Gak Gampang Itu Gak Mau Oke Kita Lanjutkan Nah Apa Apa Pengertian Artikel Kita Sebut Saja Sekarang Apa Pengertian Artikel Artikel Itu Sama Dengan Opini Opini Itu Pandangan Pandangan Apa Yang Dilihat Apa Yang Diras Apa Yang Dikarsa Apa Yang Diamati Berupa Dalam Bentuk Tulisan Lepas Berisi Ide Gagasan Pandangan Bisa Saja Kritik Bapak Tentang Opini Tersebut Bisa Mengkritisi Kebijakan Bisa Mengkritisi Sektor Publik Bisa Mengkritisi Sektor Privat Bisa Bapak Ibu Cuma Berbentuk Narasi Oke Dieksplorasi Dan Dinarasikan Dengan Susunan Kata Dan Kalimat Pendukung Bolehkah Kontroversi Tulisan Boleh Bapak Ibu Boleh Justru Tulisan Yang Menarik Adalah Mampu Mendatangkan Kontroversi Atau Penolakan Atau Perlawanan Dari Orang Bagaimana Caranya Melihat Bahwa Tulisan Kontroversi Orang Menjadikan Tulisan Itu Menjadi Tidak Setuju Merasa Keberatan Kalau Keberatan Silahkan Ditulis Kembali Dengan Pendekatan Jurnalistik Nah Gitu Tapi Ingat Bapak Ibu Semua Tidak Semua Opini Yang Kita Tulis Mengandung Kontroversi Itu Diterima Oleh Manajemen Lembaga Khusususnya Media Karena Mereka Juga Harus Baca Dulu Jangan Jangan Ini Jadi Masalah Tapi Problemnya Juga Tidak Semua Media Itu Membaca Tulisan Tulisan Yang Ditulis Oleh Penulis Apalagi Penulisnya Tersebut Dikenal Publik Dikenal Oleh Banyak Orang Sering Menjadi Sumber Sering Menjadi Ahli Dalam Tidak Itu Mereka Tidak Baca Mereka Tidak Baca Sama Sekali Nah Tapi Kalau Penulis Penulis Pemula Pasti Akan Mereka Baca Karena Itu Juga Menyangkut Reputasi Institusi Yang Dipimpin Mereka Baca Mereka Lihat Mereka Pelajari Apakah Kopi Ini Layak Atau Tidak Namun Layak Atau Tidak Sebuah Tulisan Sebenarnya Tergantung Juga Dari Pertemanan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Punya Teman Kolega Di Media Cetra Elektronik Itu Bisa Dimanfaatkan Tapi Dengan Capatan Menulis Itu Mengalir Dengan Artinya Tidak Simsalabim Tiba-tiba Menulis Tiba-tiba Menulis Tentang Pengasuhan Positif Tiba-tiba Menulis Tentang Kasus Gantung Diri Misalnya Tapi Itu Terekam Oleh Dalam Media Sosial Misalnya Makanya Bapak Ibu Yuk Mengampatkan Media Sosial Dengan Cerdas Yuk Bapak Ibu Tidak Kita Menjadikan Media Sosial Sebagai Institusi Untuk Memberikan Gambaran Bahwa Kita Secara Psikologi Sakit Tetapi Memampatkan Media Sosial Untuk Menjembatani Orang Agar Naik Levelnya Menjadi Orang Positif Contoh Memposting Hal-hal Positif Menulis Merangkai Kata Hal-hal Yang Positif Membuat Paragraf Isi-isi Tentang Sesuatu Yang Bernada Positif Tidak Mengandung Kecurigaan Tidak Mengandung Fitnah Tidak Mengandung Sara Apalagi Mengandung Purnografi Itu Bapak Ibu Seorang Pemilik Lembaga Koran Cetak Maupun Lain Pasti Akan Dilihat Rekam Jejak Penulis Itu Bapak Ibu Kan Saya Sudah Nulis Banyak Ini Tapi Kok Enggak Terbit Terbit Ternyata Ada Sesuatu Yang Saya Sebut Tidak Sesuai Antara Das Sein Dan Das Sollen Apa Yang Senyatanya Dan Apa Yang Seharusnya Di Media Sosial Dia Sering Menunjukkan Perilaku Anarkistis Misalnya Tiba Tiba Menulis Tentang Harmoni Jadi Boleh Menulis Yang Kontroversi Boleh Menulis Yang Kritik Tetapi Datanya Juga Harus Mendukung Tulisan Tulisan Tersebut Lalu Yang Berikutnya Apa Yang Kita Tulis Itu Argumentatif Masuk Akal Masuk Akal Yang Berikutnya Bisa Juga Menghibur Membaca Koran Membaca Atau Mempengaruhi Kebijakan Nanti Kita Lihat Mana Contoh Contoh Yang Mempengaruhi Kebijakan Yang Menghibur Yang Kritik Boleh Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Lihat Di Slide Yang Dikirim Oleh Tim Di Disini Di Lembaga Yang Sama-sama Kita Cintai Pada Hari Ini Baik Kita Lanjutkan Nah Opini Disebut Tulisan Lepas Karena Disusun Ditulis Oleh Siapa Saja Tidak Memandang Basis Keilmuan Penulis Namun Baiknya Ditulis Berdasarkan Kompetensi Atau Keilmuan Bisa 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 Orang Berlantar Belakang Sosiologi Menulis Tentang Patologi Sosial Sangat Bagus Bisa Enggak Guru Menulis Tentang Problem Pembelajaran Masa Pandemi Sangat Bagus Bisa Enggak Jurusan Teknik Bicara Tentang Pengelolaan Perlidikan Bisa Bagus Juga Karena Bisa Ditulis Berdasarkan Tidak Berdasarkan Kompetensi Keilmuan Namun Baiknya Kita Bapak Ibu Kalau Nulis Itu Sudah Sub Kebarat Kebarat Sudah Tidak Melihat Tidak Berubah Luan Maksud saya Maksud saya Maksud saya Sebut Bapak Pesaya Ini Pak Harbi Perasaan Lagi Di kelas Ini Jadi Padahal Ini Sedang Bersama Bapak Bapak Senior Di kelas Zoom Meeting Ini Jadi Baiknya Kalau Bapak Ibu Menulis Lurus Saja Jangan Kesana Kemari Sekarang Nulis Anak Besok Nulis Jembatan Tentang Pembangunan Sudah Pembangunan Besok Lagi Tentang Perempuan Dan Kenakan Remaja Besok Nulis Buka Bulan Depan Nulis Lagi Tentang Terbuka Informasi Publik Kalau Bisa Dalam Menulis Lepas Ini Tulisan Opini Ini Konsentrasi Mau Kearah Mana Fashion Termasuk Saya Bapak Ibu Fashion Saya Menulis Di Pendidikan Anak Itu Hak Anak Perlindungan Anak Pengasuhan Anak Pendidikan Anak Walaupun Ada Mengganjal Tentang Kekisruhan Kebuntuan Komunikasi Politik Misalnya Saya bisa Menuliskan Tapi Tidak Mau Udahlah Biar Orang Yang Mengambil Peran Itu Karena Masing-masing Orang Diharapkan Punya Fashion Sehingga Nanti Kalau ada Acara-acara Tentu Yang Sifatnya Offline Menjadi Narasumber Akan Dilihat Distingsinya Pembedanya Oh Ternyata Pak Abu Nawas Ini Konsentrasinya Di Pengasuhan Keluarga Oh Ternyata Pak Osman Ini Di Pembelajaran Model Pembelajaran Komunikatif Misalnya Oh Bersuati Kita tak Lola Kepemimpinan Misalnya Atau Kalau Guru Silahkan Guru Bidang Apa Saja Pembelajaran Desain Pembelajaran Purikulum Penataan Ruangan Penataan Kelas Komunikasi Pembelajaran Yang penting Ada hubungannya Dengan Sekolah Boleh itu Bapak Ibu Yang ini Usul Tapi Jangan Coba-coba Bicara Tentang Pembangunan Indonesia Masa Depan Misalnya Boleh Ditulis Bapak Ibu Cuma Tulisan Yang kita Tulis itu Dianggap Kurang Berbobot Karena Bukan Ditulis Oleh Praktisinya Langsung Begitu Bapak Ibu Oke Kita lanjut Nah Sekarang Apa sih Karakteristik Artikel itu Pertama Ini Boleh Bapak Ibu Dari mana aja Boleh kita Lihat ini Mau yang logis dulu Mau lugas dulu Mau objektif Bukan terserah Mana aja Ditulisnya Ditulisnya logis Masuk akal Jadi Apa yang kita Tulis itu Antara Kata Kalimat Paragraf Itu Nyambung Bapak Ibu ya Tidak Loncak-loncak Kesana Kemari Paragraf Satu Dengan Paragraf Kedua Ada Keterkaitan Keterkaitannya Bagaimana Cara Menghubungkannya Disitulah Kemampuan Penulis Untuk Mencari Padanan Kata Penyambung Di dalam Paragraf Pertama Itu Masuk Dalam Paragraf Kedua Begitu juga Paragraf Kedua Bagaimana Caranya Biar logis Tulisan Ini Dalam Paragraf Ketiga Maka Kemampuan Kita Untuk Mencari Kalimat Kata Atau Padanan Kata Yang Bisa Menghubungkan Satu Atau Dua Kata Kalimat Yang Dapat Menghubungkan Antar Paragraf Tapi Tulisan Tersebut Harus Padat Ringkas Nah Logis Tersebut Harus Padat Tidak Panjang Mengapa Karena Tulisan Itu Dalam Artikel Itu Spice Kita Terbatas Bapak Ibu Tidak Bisa Berhalaman Halaman Tidak Bisa Cukup Satu Tulisan Merumuskan Fakta Merumuskan Kejadian Menuliskan Tentang Pengalaman Merekonstruksi Tentang Usul Saran Yang Diawal Empirik Empirik Itu Ada Nyata Dirasakan Orang Dirasakan Oleh Orang Dilihat Oleh Orang Terekam Oleh Orang Hingga Di Sesuatu Yang Menarik Unik Masalah Empirik Misalnya Sekarang ini Masa pandemi Banyak Anak-anak Main Game Itu Bisa Ditulis Oke Bisa Judulnya Bisa Menarik Nanti Teknik Buat Judul Original Gak Boleh Jiplak Jiplak Gak Boleh Jiplak Tulisan Orang Karya Orang Kalau Ketahuan Nanti Malu Sendiri Jadi Tulis Saja Berdasarkan Subjektivitas Kita Seperti kita Melihat Gambar Yang Tadi Sisi Apa Yang Dilihat Ada Warnanya Ada Hewan Katanya Yang ditunggang Perempuan Perempuan Ditunggang Hewan Di gambar Tersebut Pandangan Kita Kemudian Ada Komodo Dan sebagainya Menikah Yang berikutnya Ditulis Secara Jelas Dan Menarik Nah Saya Sambung dulu Yang sebelum Selanjut Paragraf Yang ini Ternyata Kalau gak Bisa Nulis Di laptop Bapak Ibu Bukan Menuduh Misalnya Ada Di antara Kita Yang Belum Bisa Menulis Bisa Memanfaatkan Bahasa Tutur Lisan Kita Lalu Direkam Ibu Ngomong Aja Di kamar Di ruangan Lalu Rekam Atau Bisa Saja Apa Yang kita Bicarakan Itu Kita Suarakan Lalu Orang Lain Yang Menulis Banyak Tokoh-tokoh Nasional Modanya Gitu Banyak Jadi Hanya Duduk Manis Lalu Dia Punya Paradigma Menulis Paradigma Tutur Lalu Orang Lain Yang Menulis Tulis Disampingnya Jadi Notul Land Ada Orang Disamping Boleh Gitu Bapak Ibu Boleh Dicoba Misalnya Gak Bisa Nulis Misalnya Keterbatasan Alat Ngomong Aja Ngomong Aja Tentang Apa Yang Ditulis Ngomong Aja Jangan Diperbaiki Ngomongannya Nanti Diperbaiki Saat Ada Di sesi Kedua Nanti Kita Kasih Tekniknya Gimana Cara Mengatur Kuasa Dua Kuasa Nanti Nanti Kita Akan Saya Sampirkan Pada Bapak Ibu Tentang Ada Kuasa Yang Harus Kita Jelaskan Yang Berikutnya Ditulis Jelas Dan Menarik Tulisannya Jelas Kata Kalibatnya Jelas Susunan Antarkata Kalimat Paragraf Jelas Menarik Menarik Gimana Bapak Ibu Orang Bisa Melihat Menarik Dari Judulnya Melihat Dari Jumlah Susunan Paragraf Paragraf Juga Bisa Mengandung Nilai Misalnya Satu Paragraf Terdiri Dari 20 Orang Tidak Bakalan Baca Tapi Satu Paragraf Biar Menarik Empat Empat Kali Empat Apa Empat Baris Lima Baris Tindak Lagi 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 Lugas Sekarang Kita Lanjut Lugas Dan Menantang Lugas Ini Berarti Dan Menantang Ini Adalah Membangkitkan Semangat Orang Karena Apa Yang Kita Tulis Itu Memiliki Hal-hal Yang Kiranya Dapat Membangkitkan Kemauan Ketertarikan Dia Nulisnya Sesuai Dengan Fakta Lugas Dan Menantang Menantang Ini Gimana Cara Membaca Bahwa Lugas Menantang Dari Tulisannya Itu Menunjukkan Paradigma Kebenaran Paradigma Paradigma Originalitas Termasuk Lugas Dalam Bagaimana Menstrukturkan Kalimat Dan Kata Lugas Menantang Ini Bisa Juga Dilihat Dari Bagaimana Seorang Penulis Mencoba Menukilkan Karya Imajinasinya Dalam Bentuk Tulisan Berupa Rangkaian Kata-kata Yang Menyemangati Orang Untuk Membacanya Ini Juga Bergantung Dari Judul Kemasan Sehingga Memang Betul Orang Dandan Itu Penting Sebaik Baik Apapun Orang Kadang Dilihat Dari Casingnya Casingnya Dilihat Mengenai Isi Belakangan Yang Berikutnya Objektif Objektif Ini Artinya Walaupun Ditulis Subjektif Berdasarkan Pandangan Penulis Namun Apa yang Tulis Itu Nyata Ada Tidak Dibuat Buat Kemudian Cermat Melihat Persoalan Cermat Cara Menukilkan Antarkata Dan Kalimat Tidak Rasialis Tidak Mengandung Sursara Nah Ini Misalnya Dalam Babatnya Dalam Paragrapnya Ada Tulisan Yang Menyebabkan Orang Melakukan Tindakan Anarkis Atau Menyinggung Agama Suku Agama Ras Orang Gak Boleh Gak Boleh Ini Juga Kena Pidana Nanti Bapak Ibu Gak Boleh Oke Padat Ringkas Padat Ini Susah Maaf Bukan Kita Hindari Kita Susah Ini Yang Jadi Tantangan Kita Bagaimana Caranya Meringkaskan Tulisan Tulisan Yang Jumlahnya Seribu Karakter Seribu Kalimat Atau Kata Menjadi 500 Itu Padat Segali Gimana Caranya Banyak Tulisan Tulisan Menjadi Edisi 1 Edisi 2 Tulisan Hari Ini Nyambung Ke Besok Itu Menunjukkan Artikelnya Tidak Padat Dan Ringkas Orang Jenuh Membacanya Gak Mau Membacanya Orang Baca Artikel Hanya Sekali Duduk Tapi Sudah Merangkum Kepentingan Publik Merangkum Kepentingan Penulis Merangkum Kepentingan Banyak Orang Gitu Bapak Ibu Semua Nanti Kita Coba Bapak Ibu Bisa Kita Nah Nanti Sudah Buktikan Dengan Data Bukan Tapi kan Tadi kan Disebutkan Ada Keunikan Bermanfaat Boleh ya Ini Unik Menarik Bermanfaat Mengandung Masalah Datanya Datuk Empirik Nyata Tidak Dibuat Bukan Hock Tidak Ber Berangan Misalnya Menulis Tentang Keinginan Yang Kira-kira Tidak Dapat Beraktualisasi Tapi Ini Nyata Dibuktikan Dengan Data Dan Bahkan Boleh Berteori Boleh Berteori Bapak Ibu Misalnya Di paragraf Pertama Kita Nukilkan Pendapat Orang Atau Di paragraf Inti Kita Nukilkan Pendapat Orang Apakah Banyak Banyak Tidak Cukup Menggunakan Body Note Bukan Paket Footnote Karena Kalau di Koran Jarang Menggunakan Footnote Cukup Dengan Body Note Cukup Dengan Menyebutkan Nama Sumber Kemudian Tahun Dan Halaman Atau Cukup Dengan Menuliskan Nama Dan Tahun Saja Misalnya Tentang Kekerasan Budaya Fenomena Bunuh Diri Misalnya Menurut Sarlito Misalnya Ini diperkuat Misalnya Begini judulnya Bunuh Diri Masa pandemi Palingkat Tajam Datanya Dapat Kita Lihat Secara Kuantitatif Pada Tahun 2019 Data Yang Diperoleh Dari Kementerian Perlindungan Perempuan Dan Anak Berjumlah 10% Misalnya Itu Boleh Disebutkan Data Itu Boleh Sebagai Penguat Dalam Kita Menulis Lalu Teorinya Bagaimana Boleh Mengambil Teori-teori Orang Untuk Memperkuat Apa yang Kita Baca Atau Untuk Memperkuat Tulisan Yang Kita Tulis Artinya Seorang Penulis Itu Harus Rajin Membaca Kalau Gak Baca Gak Bisa Kita Nulis Gak Bisa Oke Jadi Harus Rajin Membaca Harus Rajin Baca Orang Yang Nulis Biasanya Rajin Baca Bapak Ibu Nanti Kalian Baca Apa Boleh Kalian Yang Berikutnya Opini Tersebut Up to Date Oke Kalau Infonya Terlambat Gak Bisa Nanti Kalian Nanti Up to Date Opini Berdurasi Artinya Kasus Atau Problem Atau Permasalahan Art-Wahat Unik Itu Kan It Time Limit Bapak Ibu Punya Batas Waktu Sekarang Tentang Pembelajaran Masa Pandemi Harus Kita Tulis Pada Masa Pandemi Ini Bukan Ditulis Nanti Pada Masa Normal Tapi Kalau Mau Ditulis Pada Masa Normal Berarti Tulisannya Modal Komparatif Komparasi Perbandingan Antara Masa Normal Dengan Masa Pandemi Tapi Kalau Menulis Merekonstruksi Memberikan Evaluasi Tentang Pembelajaran Masa Pandemi Ya Sekarang Bapak Ibu Semua Termasuk Termasuk Apa Yang Bapak Ibu Rasakan Di Kelas Apa Yang Bapak Ibu Rasakan Di Rumah Komunikasi Pengasuhan Di Rumah Tulis Bapak Ibu Tulis Cepat Cepat Bapak Ibu Cepat Ya Jangan Dibuat Sebagai Bahan Cerita Dalam Bentuk Tutur Tapi Ceritakanlah Dalam Bentuk Tulis Gitu Bapak Ibu Semua Bagaimana Cara Menulisnya Sekarang Media Sosial Ada Bisa Memanfaatkan Facebook Menulis Status Jangan Hanya Nulis Tentang Problem Belum Makan Aduh Laper Belum Makan Laper Sekali Nanti Pasti Balasannya Balas sama teman Makan Makan Kedua Musim Hujan Aduh Dingin Dingin Sekali Nanti Pasti Dijawab Oleh Status Berikutnya Pakai Selimut Aduh Perasaanku Kok tidak Enak Kenapa Bun Kenapa Pak Tapi Buatlah Dalam Bentuk Narasi Problem Problem Yang Dirasakan Bukan Hanya Tukilang Kata Tapi Dibuat Narasi Untuk Melatih Bapak Ibu Saudara Latih Dalam Media Sosial Nah Disitu Untuk Melatih Melatih Kepenulisan Dari Sana Dimulainya Bukan Buat Status Misalnya Begini Yang Berbau Nada Provokatin Jalan Rusak Membuat Hati Menjadi Panas Oke Pemda Kurang Ajar Misalnya Itu Contoh-contoh Yang Provokatif Tetapi Coba Rekonstruksi Dalam Buat Tulisan Yang Punya Gagasan Dan Bernilai Walaupun Tadi Bapak Ibu Punya Disitu Penulisan Dalam Bentuk Lawam Lawamah Kalau Dalam Teori Psikolog Dalam Bentuk Ini Bukan Yang Mutmainah Jadi Alihkan Konstruksi Pikiran Yang Berbentuk Negatif Menjadi Narasi Positif Yang Mutmainah Yang Bernilai Ilahiyah Yaitu Dalam Bentuk Tulisan Tulisan Narasi Baik Oke Bapak Ibu Karena Seringkali Kita Lebih Banyak Bukan Kita Banyak Orang Orang Senangnya Menulis Yang Mengundang Kontra Membuat Orang Jadi Marah Seorang Penulis Tidak Demikian Tapi Dinarasikan Dengan Akal Asal Logikal Datang Dengan Bahasa Bahasa Konstruktif Gitu Ibu Sampaikan Kepada Publik Itu Dengan Bahasa Yang Dapat Meningkatkan Peran Dan Partisipasi Orang Kepada Publik Karena Menulis Itu Wahana Penyampaian Pesan Kepada Siapa Kepada Pemegang Publik Kepada Pemerintah Ini Bisa Setelah Dibaca Menjadi Kebijakan Oke Nah Yang berikutnya Ditulis Dengan Mudah Dipahami Ringan Naratifnya Tidak Panjang Tidak Lebih Dari 500 Kata Kalimat Oke 500 Kata Itu Bisa Dilihat Nanti Di Mikrosoport Di Paling Bawah Misalnya Kita Blok Semua Kata Atau Cukup Lihat Dari Paling Bawah Tidak Berapa Kata Atau Kalimat Di Bawah Itu Nanti Kita Lihat Pada Praktik Ini Teoria Dulu Boleh Bapak Ibu Catat Yang mana Yang dipasuk 500 Kata Kalimat Yang mana Yang seribu Gimana Karena Biasanya Nulis Artikel itu Tidak Boleh Lebih Bukan Tidak Boleh Tidak Tempat Nah Kalau Nulis Sebenarnya Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Manfaat Tanya Relasi Teman Yang Kedua Yang Yang Juga Uang Karena Kalau Kita Sering Nulis Ada Honornya Untuk Media Media Tertentu Bapak Saya Sebutkan Saja Ada Media Yang Kasih 300 Satu Tulisan Ada Yang Kasih 150 Ada Yang Nggak Ngasih Tapi Kita Sebagai Akademisi Tidak Melihat Pada Nominal Tetapi Bagaimana Kita Mampu Bermanfaat Karya Tulis Kita Buat Orang Lain Kalau Uang Itu Menyusul Kalau Dikasih Alhamdulillah Bahkan Kalau Saya Bapak Pak Cahe Misalnya Satu Koran Media Cetak Pak Cahe Kiriman Nomor Keningnya Dong Kadang Saya Nggak Kirim Nggak Kirim Terima Kasih Bu Makasih Pak Kepuasan Penulis Adalah Terpublikasinya Tulisan Lalu Lalu Kepuasan Kedua Mendapatkan Royalty Dari Tulisan Kalau Mau Diambil Kalau Nggak Gak Masalah Tapi Lumayan Untuk Beli Paket 7 Gig 12 Gig Bagus Terakhir Ini Realistik Tidak Mengandung Ketesis Dugaan Dugaan Tulisan Semiformal Tidak Seperti Menulis Pada Makalah Atau Tugas Sekuliah Judul Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Belakang Pendahuluan Tidak Diterima Bapak Ibu Oh ini Mau kirim Makalah Artikel Bapak Ibu Ternyata Menurut Laporan Beberapa Kawan-kawan Di BDC Banyak Juga Walaupun Dosen Bapak Saya sebut Ajar Banyak Dia sebut Ada Dosen B Pak Dia kirim Tulisan Kayak Makalah Ada Karena Konsentrasinya Nulis Karya ilmiah Dalam Bentuk Jurnal Artikel Gitu Nah Kalau Media Cetak Artikel Koran Ini Bentuknya Sederhana Semiformal Padat Dalam Satu Baris Itu Berisi Pokok Pikiran Dua Sampai Tiga Satu Baris Saja Oke Atau Jangan Satu Baris Untuk Pemula Mungkin Belum Empat Baris Satu Paragraf Bisa Berisi Dua Tiga Pokok Pikiran Penting Tapi Begitu Orang Baca Oh Ini Yang Dia Maksud Tidak Tidak Bertele Tidak Tidak Muter Muter Tulisannya Oke Begitu Baca Kalimat Sebelum Titik Antara titik Satu Dengan Titik Lain Itu Menukilkan Bahasa Yang Dapat Menjelaskan Objek Tentu Kira 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 Bukan Panjang Sampai Pada Pokoknya Dan Begitu Kalau Nulis Dalam Artikel Banyak Titik Banyak Koma Gitu Bu Mohon Maaf Pak Caya Mungkin Kita Ada Waktu Sekitar 10 Menit Lagi Oke Makasih Untuk Dengetin Oke Ini Ternyata Tidak Terasa Kan Belum Beri Lagi Susu Artikel Satu Judul Judulnya Provokatif Boleh Singkat Boleh Gak Boleh Panjang Panjang Seperti Judul Makalah Penanganan Kasus Tanting Dalam Upaya Peningkatan Gizi Anak Pada Tahun 2001 Di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Studi Padang Gak Gak Masuk Ada Teknik Ya Betul Ini Kalimat Aktif Mana Kalimat Kalimat Kalian Oke Nah Setelah Judul Judulnya Harus Pendek Gak Boleh Panjang Panjang Boleh Cuma Kurang Baik Panjang Itu Seperti Apa Ukurannya Di bawah Judul Ada Identitas Nama Seseorang Nama Nama Harus Jelas Oke Di bawah Nama Itu Tulis Samping Nama Boleh Profesor Doktor Boleh Ibu Itu Menguatkan Kuadran Tulisan Kita Oh Ini Ditulis Oleh Ahlinya Oh Ini Profesor Doktor Suharti MPD Misalnya Berarti Orang Nggak Lihat MPD Oh Ini Pendidikan Cocok Profesor Misalnya Profesor Misalnya Doktor Osman MAG MSI Nulis Tentang Kasus Patologi Sosial Nah Ini MSI Sosiologi Itu Penting Bapak Ibu Nah Di bawah Di bawah Nama Denglar Itu Baru Tulis Status Penulis Adalah Staff Ahli Penanganan Stunting MTB Misalnya Penulis Adalah Ketua Konsorsium Penulis Adalah Ketua PGRI Kabupaten Nulukam Misalnya Oh Ini Cocok Ini Orang Pasti Akan Terpancing Emosinya Untuk Baca Jangan Disembunyikan Nanti Pak Amer Kita Tulis Status Pekerjaan Tapi Nulisnya Yang penting Jangan Semua Satu Ketua PGRI Tiga Ketua Adi Empat Ketua Asosiasi Guru Guru Humoris Indonesia Misalnya Empat Ketua Asosiasi Guru Belum Laku Indonesia Misalnya Contoh Ini Misalnya Jangan Yang penting Saja Yang Mengikat Antara judul Dengan isi Yang Korelatif Oke Berikutnya Opening Kalimat Pembuka Tulis Yang tadi Yang saya Sebut Kalimat Pembuka Ini Bisa Boleh Boleh Buat Judul Di Kalimat Pembuka Boleh Boleh Langsung Langsung Paragraf Boleh Tapi Cara Membuat Kalimat Pembuka Seperti Apa Nanti Ada Pembuka Kalau Ada Pembuka Berarti Ada Yang berikutnya Kontennya Kontennya Dalam Tulisan Itu Kalimat Buka Boleh Tiga Paragraf Boleh Dua Paragraf Oke Yang Mengarahkan Seseorang Untuk Penasaran Atau Mengetahui Apa yang ingin Dibicarakan Tapi Orang Tidak Paham Dari judul Oh Kalau Judul Begini Pasti Dibicarakan Ini Gitu Tapi Nanti Bisa Dipecah Paragraf Oke Kenapa Terjadi Stunting Stunting Dan Kebijakan Yang Tidak Berpihak Pada Orang Miskin Anak Judulnya Boleh Stunting Dan Kepedulian Masyarakat Stunting Dan Kurang Kepakaan Boleh Stunting Dan Kurang Kepakaan Sosial Boleh Itu Bisa Memantik Oke Begitu Cikak Pada Konten ACC Yang Terakhir Disitu Penutup Penutupnya Ini Semua Antara Opening Antara Opening Antara Konten Berkaitan Berhubungan Jangan Di paragraf Kedua Tentang Kebakaran Hutan Sekarang Bicara Tentang Perkawinan Siangat Ini Langsung Ada Kehubungannya Tentang Bagaimana Fiki Bagaimana Adap Tentang Pernikahan Boleh Jangan Tidak Ada Hubungan Anak Usia Tentang Pikih Misalnya Dispensasi Perkawinan Lalu Nanti Bicara Tentang Pembangunan Sekolah Tenggak Nyambu Oke Ini Bapak Ibu Boleh dilihat Ada Cudul Nama Openingnya Disini Closing Disini Biasanya Berapa Lembar Kalau 500 Biasanya Tiga Halaman Tiga Lembar Halaman Di Empat Oke Atasnya Empat Margin Atasnya Empat Kirinya Empat Bawahnya Empat Kanannya Tiga Gitu Bapak Ibu Oke Lupa Contoh Ini contoh Judul Tekan Angka Stunting NTB NTB Tidak Bergeming Nah Ini kritik Kini Kritik Sosial Ini Yang Saya Susun Bapak Ibu Ada Upaya Pemerintah Menekan Stunting Tapi Stunting Ini Tidak Beranjak Murun Justru Makin Meningkat Mengapa Ini Bisa Terjadi Nah Ini Tekanan Kestunting NTB Ini Juga Memicu Orang Penasaran Nah Nomor Yang Dua Bunuh Diri Memangnya Pengasuhan Keluarga Dan Pengendali Sosial Nah Ini Orang Pasti Orang Bicara Berarti Banyak Orang Bunuh Diri Orang Cuek Tidak Peduli Pada Orang Lain Termasuk Lembaga Lembaga Sosial Ada Lembaga Lembaga Pemerintah Lembaga Ada Tidak Peduli Ini Mengapa Bisa Terjadi Kepekan Sosial Tidak Ada Ini Bisa Lomba Balita Sehat Ihtiar Cegah Stunting Ini Upaya Sinergi Berarti Ini Berhubungan Bagaimana Apa Kita Tulis Menjelaskan Kepada Publik Ternyata Dengan Lomba Lomba Balita Sehat Bisa Mencegah Stunting Kawin Gantung Upaya Mencegah Pernikahan Usia Anak Dini Kawin Gantung Upaya Mencegah Pernikahan Dini Usia Anak Di Pulau Lombok Ini Bisa Bapak Ibu Apa Kawin Gantung Apa Digantung Enggak Penasaran Datang Kelombok Yang berikutnya Pernikahan Melitik Kultural Upaya Hidup Dalam Keteragaman Ini Bisa Ditulis Bapak Ibu Yang Guru Agama Guru PKN Bisa Ditulis Dalam Bentuk Narasi Game Online Candu Bagi Anak Nah Ini Coba Dijelaskan Bisa Yang Bikin Pendek 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 Aja Tidak Boleh Panjang Panjang Tidak Boleh Sampai Dua Paragraf Dua Baris Dalam Judul Oke Ini Contoh Opening Menggunakan Kata Kalimat Usul Naratif Tadi Dan Narasi Dengan Fakta Ini Di Awal Kalimat Di Awal Paragraf Di Awal Kata Setiap Paragraf Boleh Bapak Ibu Ini Menyangkut Skill Kepandian Kita Menyusup Mengolah Kata Itu Bapak Ibu Jadi Kalau Menulis Rumusnya Nanti Kita Lihat Di Mana Belum Dalam Menulis Itu Menulis Isi Dengan Menggunakan Kuatan Dan Pemilihan Kata Pendek Namun Terikat Namun Terus Susun Kuat Tidak Lepas Antara Kata Kalimat Satu Dengan Lain Kata Kalimat Kalimat Berkaitan Terus Bagaimana Cara Mengetahuinya Begitu Bapak Ibu Tulis Tulis Saja Nanti Itu Di Sesi Dua Ini Kita Kenalkan Dulu Nanti Kalau Bapak Saya Kasih Nanti Nggak Jadi Sesi Dua Termasuk Ketepatan Kalian Tanda Baca Titik Koma Itu Penting Paling Banyak Titik Koma Dalam Artikel Menurut Saya Karena Untuk Menyusun Biar Pendek Padat Rapi Itulah Esensi Dari Menulis Termasuk Mengasosiasikan Mempertentangkan Antara kalimat Sebelum Dan Sesudah Dalam Kalimat Oke Ini Contoh Tulisan Saya Bapak Ibu Contoh Artikel Opini Ini Nanti Kita Lihat Bentar Saya Bukakan Setelah Ini Dikik News Ini Bicara Tentang Kekerasan Anak Ini Bicara Tentang Pengasuhan Ini Bicara Tentang Stunting Ini Bagaimana Orang Tua Peran Ayah Oke Ini Contohnya Bapak Ibu Menekan Stunting Saat Stay At Home Mungkinkah Bisa Kan Menekan Stunting Saat Stay At Home Pernah kan Dulu Masa Awal Pandemi Tentang Semua Orang Harus Di Rumah Menekan Stunting Bisa Enggak Tulisan Ini Sebenarnya Mengasosiasikan Bahwa Sebenarnya Kesempatan Bagi orang tua Untuk memberikan Nutrisi Penunjang Makanan Baik nutrisi Ilmu Pengetahuan Termasuk Makanan Agar Anak-anak Bernutrisi Tetapi Kontra Juga Di Situ Ternyata Saat Stay Home Banyak Orang Bekerja Menyebabkan Akan Starting Meningkat Begitu Oke Kembalinya Keluarga Sebagai Sehat Berikan Anak Nah Saat Bekerja Ini Judul Orang Di Orang Di Media Cetak Lain Ada Tiga Media Cetak Oke Ini Kembalinya Keluarga Nah Ini Berkah Ini Kalau Saat Work From Home Berkah Berkeluarga Saat Orang Orang Tua Yang Bekerja Di Kantor Berkah Bersama Anak-anaknya Nah Gimana caranya Disini Ada Positive Parenting Ini Bapak Ibu Boleh Dilihat Ada Subjudul Positive Parenting Saat COVID-19 Mengembalikan Peran Pengasuhan Mulai Dari Rumah Ini Subjudul Jadi Bukan Dari Judul Paragam Pertama Sampai Terakhir Itu Gak Ada Subjudul Baiknya Buat Subjudul Nah Ini Awalnya Presiden Ma'ruf Amin Pada Tanggal 20 Februari Ini kan Data ini Bapak Ibu Data ini Saya Ambil Dari Salah Sampai Menyebut Bahwa NTB Preparalemasi Balitas Tangkes Itu Meningkat Bagaimana Sekarang Kalau Meningkat Kita Butuh Kasih Sayang Orang Tua Kita Narasikan Ini Yang Tadi Ini Yang Ketiga Work From Home Ini Di Di Direbutkan Oleh Dua Media Cetak Di Matarang Akhirnya Bapak Saya Tidak Bisa Kendalikan Sebenarnya Idealnya Satu Tulisan Ditulis Dipublikasikan Satu Media Cetak Ini Media Lain Yang Ini Media Lain Direbutkan Tulisan Tulisan Saya Nah Ini Bapak Ibu MTK Dulu Waktu Di MTB Ini Ada MTK Nasional Nah Ini Kritik Saya Kepada Media Media Yang Tidak Banyak Mempublikasi Kegiatan MTK Acara Nasional Tapi Lokal Media Media Online Media Cetak Cetak Nasional Mumpul TV Nasional Tidak Banyak Akhirnya Saya merasa Rasa Lokal Nah Ini Bisa Setiap Apa Kita Lihat Bisa Kita Gagas Semoga Disebab Penulisan Oke Bapak Ibu Caranya Tips Sederhana Melatih Kepenulisan Sering Baca Koran Bapak Ibu Bila Perlu Berlangganan Saat Baca Koran Itu Sering Sering Baca Artikel Atau Opinning Lalu Lihat Struktur Nulis Oh Judulnya Seperti Ini Kalau Di Opening Ada Subjudulnya Ini Di Content Body Begini Closenya Begini Itu Bapak Ibu Dilihat Lalu Bacalah Berita Berita Tadi kan Ada Jenisnya Berita Ada Koran Dan Ada Dalam Bentuk Iklan Bapak Ibu Baca Berita Dan Artikel Dari Kasus Kas jumlah Misalnya Di Koran Itu Banyak Ada Berita Tentang Guru Guru Hebat Bisa Menjadi Juara Misalnya Atau Ada Kasus Anak Perkelahian Anak Dengan Temannya Di Kelas Oke Makasih Kemudian Ada Juga Data-data Tentang Jumlah Nikah Di Usia Dini Oke Itu Bisa Jadi Tulisan Melalui Berita-berita Berita Disusun Oleh Wartawan Ini Datanya Cocok Ini Menjadi Bahan Rujukan Melihat Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini Masa Pandemi Sebagaimana Yang Ditulis Pada Suara NTB POS Pada Tanggal Sekian Angka Pernikahan Pada Tahun Ini Sekian 10 Orang Lalu Itu Dibuat Menjadi Dasar Penukilan Dalam Penulisan Jadi Berapa Caranya Baca Koran Baca Berita Dan Baca Artikel Yang Kedua Searching Informasi Di Informasi Internet Bapak Ibu Memampatkan Media Sosial Media Yang Dapat Menyemangati Hidup Baca Artikel Artikel Misalnya Lewat Google Schooler Google Cendikian Bapak Ibu Menarik Mencari Informasi Data Penulisan Data Tulisan Penelitian Google Schooler Boleh tulis Google Cendikian Boleh juga Yang berikutnya Rajin Nonton Nonton Apa Nonton Berita Bukan Nonton Film Film Pelakor Pendrakor Oke Bu Jadi bukan Itu saja Tapi nonton Berita Berita Dipantengin Bu Bapak Jadi Itu Sebagai Materi Menghubungkan Oke Termasuk Bapak Ibu Rajin Melihat Running Tech Di TV Saya Bapak Ibu Kalau Anak Nonton Film Bukan Nonton Film Tapi Lihat Running Tech Tech Yang berjalan Apa Yang Dituliskan Itu Berlangganan Koran Online Bisa Offline Tinggal Berlangganan Online Banyak Tidak Berbayar Internet Cukup Beli Pursa Cari Televisi Udah Sepanjang Setiap rumah Punya rumah Baik Bapak Ibu Ini Materi saya Sebelum Sebelum Berakhir Saya ingin Lihat dulu Yang ini Tulisan saya Bapak Ibu Ini contohnya Oke Saya bukakan Aja dulu Satu Oke Ini contoh Bagi contoh Saja Mau dibuka Di website Harus Buka di website Maaf Tidak Terlihat Berarti Bisa Di Share screen Saya Share screen Oke Oke Saya belum Share screen Oke Share screen Dulu Ini contohnya Bapak Ibu Oke Mungkin Saya share screen Boleh 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 Dibantu Pak Doktor Nah Ini contohnya Nah ini Sebenarnya Judulnya Bukan Meneladani Bukan Sebenarnya Yang saya usurkan Meneladani Nabi Dan upaya Memisahkan Anak Di masa pandemi Tapi Tapi Karena Saat itu Mulan Maulid Akhirnya Pemretnya Minta Ada Kata Nabi Karena Pas Berhubungan Dengan Maulid Nabi Nah ini Bunuh diri Coba Pelan-pelan Pak Ardi Bunuh diri Nabi Lemahnya Pengasuhan Keluarga Dan Pengendali Sosial Nah ini Boleh Diturun Kebawah Pak Nah oke Pelan-pelan Nah ini Bapak Boleh Dilihat Ini ada Tempat 5W 1H Ada Namanya Ada Tempatnya Ini Bapak Ibu Boleh Juga Mengambil Sedang referensi Dari media Lain Untuk Mengawali Boleh Kebawah Pak Ardi Nah terus Terus Oke Banyak Iklan Nah ini Contoh Nah terus Bawah Ini Subjudul Nah ini Ada Subjudul Mengugat Keluarga Dan Lembaga Pengendali Sosial Saya Keberatan Melihat Banyaknya Bunuh diri Mana Perang Mereka Pengendali Sosial Kok gak Ada Lembaga Lembaga Kok gak Ada Apa Kerjaannya Kira-kira Begitu Tapi Bukan Ngomong Kayak Begini Saya Tuliskan Dalam Bentuk Narasi Gitu Bagaimana Rumah itu Kok bukan Jadi surga Baiti Janati Justru disitu Lokus-lokus Neraka Bagi anak-anak Disitu Ada horror Berarti Disitu Saya Gugat Keluarga Dalam tulisan Ini Oke Sampai Bawah Dulu Oke Oke Itu contoh Bapak Ibu Semua Sebelum Berakhir Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Di Slide Saya Yang Terakhir Nanti Akan Kita Ketemu Tentang Bagaimana Menulis Quantum Witer Kita Kita Akan Coba Mudah-mudahan Bisa Tertantang Bapak Ibu Gampang Terima kasih Sementara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Cahe Haril Anwar Wah Ini Sangat Semangat Sekali Sampai Mungkin Banyak Sekali Yang Akan Disampaikan Disharing Kepada Bapak Ibu Dan Kita Masih Ada Sekitar Dua Hari Untuk Zoom Meeting Lagi Pak Cahe Dan Ada Di Grup WA Akan Kita Diskusi Banyak Nanti Banyak Pertanyaan Yang Akan Kita Diskusikan Baik Ada Beberapa Yang Saya Tangkap Tadi Bapak Ibu Yang Pertama Terkait Dengan Ketika Bapak Ibu Ingin Menulis Ataupun Menjadi Penulis Yang Baik Silahkan Bapak Ibu Mulai Dengan Membaca Yang Baik Dulu Silahkan Bapak Ibu Baca Berita Kemudian Baca Koran Ataupun Baca Opini Yang Ada Di Media 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 Digital Ataupun Media Cetak Silahkan Ketika Bapak Ibu Sudah Mulai Membaca Kemudian Tujuannya Sudah Jelas Karena Disini Kita Akan Menulis Di Website Kita Akan Menulis Di Media Elektronik Jadi Tujuan Membacanya Di Sana Kemudian Cara Yang Memulai Untuk Menulis Yaitu Silahkan Dimulai Menulis Mulai Dan Mulai Oke Kemudian Tulislah Berdasarkan Minat Ataupun Kompetensi Penulis Itu Sendiri Jadi Silahkan Bapak Ibu Yang Menjadi Guru Matematika Silahkan Dikupas Ataupun Ditulis Tentang Matematika Kalau Bapak Ibu Menjadi Seorang Pendidik Anak Usaha Dini Silahkan Kupas Terkait Dengan Anak Usaha Dini Nah Kesuai Dengan Background Pendidikannya Itu Bapak Ibu Dan Kita Masih Waktu Sekitar 15 Menit Atau 20 Menit Kita Bapak Ibu Bisa Menuliskan Pertanyaan Di kolom Chatting Kita Akan Coba Bahas Di Zoom Meeting Sudah Ada Ibu Nadia Dari Pontianak Dan Pak Abu Nawas Yang Sudah Resen Pak Osman Yang Pertama Saya Persilahkan Ibu Nadia Pontianak Silahkan Bu Nadia Belum Membuka Mengenya Silahkan Pak Abu Nawas Yang Pertama Baik Silahkan Pak Terima Kasih Pak Soehardi Assalamualaikum Orang Sallallahu Wabarakatuh Sekali lagi Terima Kasih Pak Soehardi Pak Pemateri Pak Cahe Hairil Anwar Dan Bapak Ibu Sekalian Perkenalkan Saya Abu Nawas Dari Jayapura Nama Benar Itu Pak Cahe Bukan Nama Samarang Lanjut Ke pertanyaan Pertama Waktunya Singkat Pertama Mungkin Sekedar Tahu Saja Ini Cahe Ini Artinya Apa Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ada Dua Ada Dua Selet Selet Itu Tampilannya Persen Persen Itu Saya Tidak Menangkap Tadi Itu Penjelasannya Misalnya 25% 35% Setelah Saya Jumlah Tadi Jumlahnya Lebih 100 Jadi Saya Bingung Kalau Sekiranya Pas 100 Saya Bisa Tebak Sekian Muatannya Kalau Satu Artikel Tapi Lebih 100 Makanya Saya Kembali Bertanya Itu Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Keberadaan Surat Kabar Ataupun Majalah Misalnya Kalau Kita Menulis Artikel Itu Kayaknya Terdampak Disrupsi Pak Pak Ini Apakah Kita Memang Sebaiknya Berahli Ke Medi Sosial Itu Pertanyaan Ketiga Terima 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 Gadis Ini Pak Saya Minta Nomor WA Apalagi Kalau Saya Masih Muda Saya Minta Namanya Sampai Nama Ditanya Kalau Chai Itu Nama Populer Di media Pak Jadi Chai Airan War Nama Dulu Waktu Kecil teman-teman yang tidak bisa menuliskan nama utuh lengkap itu Cahayril Anwar nah gitu, kalau dia buat-buat sendiri nama saya Cahayril Anwar padahal yang pas itu Cahayril Anwar nah ini teman-teman manggilnya Cahay lalu betul-betul saya di media media TV biar cepat dipanggil, gak nama panjang cukup nama dikeren-kerenin aja gitu Pak Abunawas terima kasih atas pertanyaan tentang nama kalau di mana-mana maaf, di Mataram di tempat kerja, biasa dipanggil Pak Cahay oke Bapak, makasih yang tentang presentase saya sebenarnya tidak melihat bahwa misalkan karakteristik artikel 30% opini newspaper 20 itu pemanis aja Pak, saya lupa menghapusnya ya Pak Pak, saya lupa menghapusnya jadi tidak ada korelasinya saya buka juga disini mengetahui artikel tulis alpupas 40 opini 60 pemanis gambar aja Pak ya, maaf ya diperjelas pemanis gambar atau materi aja terakhir terakhir tentang surat kabar kemajalah sekarang sebenarnya surat kabar kemajalah yang ada hari ini berkompetisi untuk menjaring penulis-penulis dari multi sektor mereka juga berkepentingan menerbitkan pikiran-pikiran para ahli entah itu pengamat ataupun praktisi untuk mengisi space atau ruang-ruang mereka sehingga terisi dengan baik cuma masalahnya adalah pertama akses penulis dengan media tersebut ini juga mengganggu Bapak Ibu tidak semua orang punya akses kepada media cetak maupun elektronik maka rumus dirahananya adalah perbanyak teman dengan teman-teman jurnalis itu Bapak Ibu perbanyak teman lalu berhubung baiklah kita dengan para jurnalis orang-orang hebat sebenarnya dibesarkan oleh jurnalis media cetak maupun oleh elektronik sepinter-pinternya kita hanya bertahan pada kubangan itu saja namun tidak akan dikenal oleh siapa saja bila tidak dibesarkan oleh media ini kurut saya Pak jadi yuk kita kenalan kita banyak hubungan dengan teman-teman jurnalis entah itu wartawan entah itu pimpinan atau pimpinan lembaganya atau tim-tim yang lain itu membantu membantu kita minimal bisa kita dapat emailnya nomor WA-nya bisa kita dibantu menulis apa yang kurang gitu Pak Ibu yang berikutnya karena keterbatasan akses tersebut menjadikan kita tidak percaya diri apakah kita mampu atau bisa tidak terpublikasi tulisan kita walaasil banyak ditolak atau walaasil belum ditolak ngelamar pun gak jadi namun baiknya menurut saya Bapak Abu Nawas yuk kita mulai nulis di media sosial saya pernah menulis tentang berita kegiatan anak saya di sekolah tentang kegiatan pada masa pandemi dan kegiatan sosial dilihat oleh kawan yang kebetulan menjadi wartawan dia minta izin Bang Cahe boleh saya minta nulisannya di koran untuk saya publikasi di pub boleh saya copy paste yang di facebooknya lalu saya tulis di koran saya dengan senang hati dan itu juga menguntungkan bagi mereka karena dia tidak repot-repot namun mereka juga pilih-pilih siapa yang membuat berita di media sosial ini ini tingkat kepercayaannya berapa tingkat signifikansi kepercayaannya berapa kalau tiba-tiba nulis yang dulu suka buat klik-klik misalnya lalu nulis dia biasanya tidak mau dilihat dulu dia riwayatnya riwayat pemilik status kalau ditolak coba lagi jangan putus harapan Bapak kalau ditolak coba lagi jangan menyerah koran itu pasti akan nerima ini sudah seratus kali ya sudah kita coba sekali kita mulai senang Alhamdulillah sudah seratus kali MH Ino Najib pernah saya ikut di Jogja kelasnya saat dulu dia berkarung-karung katanya tidak tahu naratif atau betul sudah berkarung-karung saya nulis tidak diterima-terima kirim ke suara di Jogja yang punya apa nanya punya punya Jogja pokoknya kirim ke media-media tidak ada yang terima walaasal diterima oleh satu media lalu yang isi karung tadi diangkat lagi diangkat lagi tinggal dipoles lagi jangan menyerah Pak baik terima kasih Pak Jaya setangkapannya karena tepat Bapak Ibu berada di kelas ini silahkan kita akan coba untuk fasilitasi Bapak Ibu nanti jika ada tulisan terkait dengan opini ataupun berbagai hal yang Bapak Ibu alami ataupun berdasarkan pengalaman Bapak Ibu silahkan bisa ditulis menjadi satu berita satu opini yang kita sudah siapkan fasilitasi yang disini ada di web digital kemudian Pak Cahai juga memiliki beberapa media yang nanti akan kita akan seleksi dan bisa kita muat di media masak silahkan yang kedua Pak Osman selamat pagi Bapak Eril Pak terima kasih saya Pak Osman dari Bengkalis Pak mungkin jawab banget ya Bengkalis Riau pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah mulai menjawab khususnya nomor satu tentang bagaimana kita harus banyak teman untuk bisa untuk bisa menampilkan karya kita di 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 majalah koran segala macam mungkin Pak karya awal mungkin bisa merekomendasikan sekarang kami juga mungkin nanti terus kemudian tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa ternyata sudah ada webnya Pak untuk kita bisa berapa menampilkan atau karya kita bisa dituliskan disitu karena kalau di media sosial seperti saya sebenarnya sampai hari ini bahkan Facebook saya sudah hampir tiga tahun tidak terpakai Pak jadi saya tadi bium juga ini gimana caranya kenalan dengan koran tidak ada terus media sosial Facebook saya sudah lama tidak pegang jadi ini tadi mau buka baru atau tidak yang ketiga Pak dalam penulisan ini saya baca bahwa ada beberapa karakteristik seperti 30% opini 35% update dan sebagainya apakah di dalam pembuatan artikel ini kita kita boleh mengambil referensi dari dari karya orang lain dan kalau pun boleh itu sekitar berapa banyak terus kemudian tadi ada juga disampaikan Bapak bahwa ada tentang orisinal apakah kaitannya orisinal ini nanti setiap karya yang dikirimkan oleh penulis ini akan diuji oleh mereka melalui plagiasinya ada itu Pak itu aja Pak terima kasih Pak terima kasih Pak silahkan langsung ditanggapi Pak Jai karena berhubung waktu terima kasih Pak Osman senang salam kenal dari Lombok terima kasih Pak pertama kami nanti di pertemuan kedua dan ketiga akan berupaya untuk mencarikan link-link link-link website maupun email yang terhubung dengan aktifasi penulisan artikel akan ini tugas kami Pak jadi bukan kita berteori namun selain ini nanti di pertemuan dua besok pagi dua wajib hadir Pak kalau gak hadir di pertemuan dua rugi gak nyambung kita nanti berarti antara opening kemudian isi dan closing tiba-tiba dapat closing openingnya apa isinya apa oke di pertemuan dua besok yang kedua saya sih tidak memaksa harus mengaktifasi medsos atau tidak tapi maksud saya dari Bapak penting kita memanfaatkan media sosial itu melatih menulis merekonstrukti gagasan alur pikiran kita karena kalau tidak kita memanfaatkan dengan like media sosial itu hanya berisi hanya sejenis sendawan gurauan tiktok dan lain sebagainya hanya kirim foto lagi makan di rumah teman nikmati sate bengkalis sama sate tapi bagaimana Bapak merekonstruksi kekuatan kita rasa sate coba buat dulu Pak narasikan pelajar aja tulis buat dua paragraf kenalkan sate ini apa dibuat di mana siapa pembuatnya dusun apa rasanya seperti apa rupa sate ini terbuat dari campuran apa coba aja Pak ditulis dulu dari situ dimulai cepat berusaha Pak dari sana daripada kita menulis ini karena kita lebih banyak menggunakan gadget bagus juga dengan buku cuma gak langka menggunakan buku nah itu Pak jadi cepat kita memanfaatkan saya juga begitu kalau mengarahkan mahasiswa jangan untuk secara cuap hanya untuk meratapi nasib aduh belum begini mandatang sakit deh jangan oke bagaimana Anda rekonstruksi pengalaman pahit tadi menjadi sebuah tulisan satu dua paragraf boleh disertai foto yang lagi pilu boleh itu kan menandakan bahwa ada datanya begitu Pak oke yang ketiga boleh gak ngambil dari karya tulisan orang boleh boleh dalam catatan kan kita merujuk pada merujuk pada tulisan orang mengutip tulisan setiana pada jawab pos buka kurung 2001 oke menyebutkan bahwa tingkat konsumsi sate di pengkali turun tajam oke cukup ya sampai sana lalu kita tambah Pak Osman nambah turun tajam dan Bu Setiana menyebut jumlah angkanya oke jadi kalau Pak Osman digugat Pak Osman dapat jumlah angka penurunan konsumsi sate 20% masa pandemi dapat dari mana Ibu Setiana tapi Ibu Setiana kan kepala dinas perdagangan dan perindustrian di Lampung tahu persis berapa sate yang dibuat berapa yang gak laku gitu Pak tapi hati-hati ketika ngambil yang nulis ini siapa kapasitasnya sebagai apa kalau gak jelas lalu Bapak nukilkan hati-hati Bapak dibully oke itu yang kedua yang ketiga apakah diuji betul Pak biasanya yang menguji standarisasi kualitas kapabilitas tulisan itu PIMRED namanya di Koran pimpinan redaksi apakah tulisannya sudah ada pernah tertulis walaupun mirip-mirip atau sudah diulas berkali-kali maka ini di situ pentingnya originalitas baru yang belum diulas oleh orang atau kalau sudah diulas ambil sisi lainnya aspek lainnya upaya akan beda nalar judulnya kemudian apalagi isinya gitu Pak Osman Insya Allah satinya lancar kalau Pak Osman baik terima kasih satu lagi Pak Chai dari Ibu Septiana dari Lampung silahkan Bu Septi buka dibuka mic-nya terima kasih Pak terima kasih teman-teman atas waktunya pertanyaan langsung aja ke Pak Chai Pak Chai ini sebenarnya sedikit kegalauan ya saya kan sudah kebetulan saya editor dan juga ketua tim menulis penulisan berita di Balai Pelatihan Pertanian Lampung nah yang menjadi pertanyaan saya dan sampai sekarang saya belum temu jawabannya apa sih beda apa sih namanya artikel itu dulu artikel itu apa kemudian bedanya saya kan Wideswara ya Pak jadi kami di unsur yang itu ada menulis artikel di website nah jadi yang mau yang saya pertanyakan adalah apa beda artikel yang yang dimaksud di tugas saya sebagai Wideswara dengan artikel berita yang saya buat untuk tim pemberitaan di kantor karena kan sama-sama artikel satunya artikel berita satunya artikel yang mungkin apa namanya sifatnya kayak opini yang Bapak jelasin tadi mungkin apakah artikel berita artikel untuk jurnal iya betul apa sih apakah sama gitu kemudian yang kedua ini tentang duplikasi ya atau plagiat yang pertama saya kan menulis berita itu saya buat di website balai kemudian saya buat juga di Facebook Facebook balai kemudian ada yang saya buat juga saya kirim ke media media-media online kayak Republika kemudian Suara Karya terus Liputan 6 Liputan 6.com nah apakah kalau yang selama ini yang di tim pemberitaan itu satu berita itu bisa saya buat jadi banyak misalnya saya buat judulnya keren BPP Lampung peringkat 2 capaian kinerja se-Indonesia nah dari satu artikel yang saya buat itu saya kirim ke Republika dari Republika itu dibuat banyak jadi banyak terus dikirim ke media-media yang lain apakah itu diperbolehkan kalau saya berkaitkan dengan angka kredit saya apakah itu bisa dimasukkan untuk angka kredit terima kasih terima kasih Pak ya sama-sama Bu Sebti silahkan Pak Aja terima kasih Bu Sebti tadi saya kasih contoh Sate ya maaf karena belum kenal Sate contoh Bu Sebti kepala dinas perdagangan tadi contoh ya saya taunya pegawai di Balai Pelatihan Wiriswara ya di Lampung baik Bu makasih bagus pertanyaannya artikel itu setidaknya ada dua yang kita kenal pertama artikel ilmiah artikel ilmiah yang kedua artikel artikel populer nah setidaknya secara secara standar dulu nah kalau artikel ilmiah yang misalnya untuk pelitian itu biasanya hubungan dengan jurnal-jurnal jurnal-jurnal yang ditulis berdasarkan riset berdasarkan saran dan ketentuan yang itu ditulis bisa diteliti kemudian dipublikasi dan itu ada tahapan dan tingkatannya nah kita bicara disini adalah artikel populer nah memang ada dua mana sih artikel ilmiah atau artikel populer nah kalau artikel ilmiah bisa enggak dijadikan artikel populer bisa bisa dipartikan tapi ya agak agak jarang lalu artikel populer bisa tidak diilmiahkan menjadi dasar jadi artikel ilmiah jurnal bisa 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 bu cuma orang mengambil kalau artikel ilmiah jurnal yaudah ya ada standarnya judul yang panjang kemudian ada lantar belakang ada pendahuluan ada daftar isi gitu bu kalau di artikel populer enggak ada daftar isi enggak ada enggak ada pendahuluan penduduan yang disebut kayak struktur penulisan dalam artikel jurnal ilmiah oke nah kita bicara tentang artikel populer nulis menulis artikel koran yang bahasa tulisannya yang semi ilmiah semi populer semi ilmiah dalam artikel tidak tersusun seperti dalam bahasa-bahasa yang formal namun bisa ditulis dengan bahasa lisan tapi tidak dalam bahasa tutur lisan tapi tidak bahasa tutur nanti apa bedanya nanti di pertemuan ketiga deh kita kasih bahasa lisan tapi tidak kayak bercerti dan bertutur nah gitu sering saya temukan mahasiswa menulis karya ilmiah deskripsi seperti dia bertutur apa yang dia rasakan nah gitu oke nah kita ini di artikel populer bentuknya narasi sederhana mudah mudah ditangkap pendek-pendek singkat-singkat nah ini kan kita kenalan di sesi satu bu nanti sesi dua dan tiga kita coba perdalam lagi bu oke ini yang kedua yang ketiga tentang plagiasi berita ditulis di web lalu di facebook di maaf bukan plagiasi tapi mengirim mempublikasi di media-media mana saja nah itu boleh bu boleh tapi yang kalau kita kirim satu tulisan yang dikenal dengan press release itu seringkali jurnalisnya tidak membumbui kembali apa yang kita kirim apalagi yang kita kirim itu sudah jelas sekali konstruksi narasi yang kita kirim sudah jelas sekali sering saya temukan kebetulan saya juga pengelola pernah jadi pengelola media kampus pernah dipercaya pimpinan untuk mengirim-mengirim berita menulis-nulis berita ke media-media lalu satu waktu satu hari judulnya sama titik komanya sama gambarnya sama disitu celakanya kandang kawan-kawan jurnalis yang baik adalah kita minta kepada medianya tolong diperbaiki dipermat lagi judulnya kata bahasa susunan katanya sehingga apa yang saya tulis ini tidak sama dengan media lain baik nah itu hebat kalau ibu misalnya nulis itu langkah langkah awal untuk kenal dengan pimpinan media-media kalau ibu sudah kenal dengan media heliputanam.com tinggal minta minta dong link untuk kami tulis kiriman artikel artikel populer ini rumus tanda yang ibu terima sudah dapat berda baik diambil inti sarinya Pak Cahe sepertinya sepertinya Pak Cahe hilang kontak baik intinya Pak ibu Sertiana tadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini atau di kelas artikel populer ini adalah artikel-artikel yang ditulis pada berita ataupun media masa ataupun di website-website terkait dengan pendidikan sosial dan lain sebagainya kalau artikel yang ilmiah artikel ilmiah itu dimuat pada jurnal ilmiah yang khusus ada hasil penelitian hasil kajian-kajian yang memiliki sistematika kemudian kalau untuk tingkat plagiasi Bapak Ibu tentu apakah karya tersebut apakah berita ataupun artikel ilmiah itu tidak diperkenalkan biasanya untuk dikirim ke dua kali dua kali publis tentu akan masuk plagiat kecuali Bapak Ibu edit kemudian redaksinya dirubah dan lain sebagainya Pak Cahe masih bergabung di Zoom meeting ya memang waktunya sudah habis juga Bapak Ibu dan untuk pertemuan pertama ini adalah pertemuan pertama Bapak Ibu masih ada dua pertemuan Zoom lagi dan di WA Group kita akan bahas sampai tuntas dan kami akan sediakan media sediakan web digital untuk Bapak Ibu bisa publikasi apakah itu dari kemampuan Bapak ataupun pendidikan dan minat Bapak menulis tentang apa nah itu yang akan kami coba seleksi besok di hari ketiga kami akan siapkan seleksinya untuk penulisan artikel populer yang dimuat pada media masa digital ataupun cetak seperti itu dan terima kasih kepada Pak Cahe hari 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 terkait dengan materi untuk hari pertama kemudian nanti di hari kedua dan ketiga kami akan siapkan dan kami akan infokan pada WA Group semua informasi yang ada di kelas ini akan kami sampaikan di WA Group kemudian untuk administratif Bapak Ibu tidak perlu khawatir tidak perlu repot silahkan Bapak Ibu fokus pada karya dan inovasi di sini semua administratif kami dari guru inovasi sudah menyediakan lengkap jadi tidak perlu menyebut saya hadir saya tidak hadir saya mau apa saya mau apa silahkan kita fokus pada karya dan kami menyiapkan medianya nah seperti itu kurang lebihnya untuk hari ini kami cukupkan kita akan bertemu di WA Group dan Zoom meeting berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi terima kasih Pak Cahe kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh